Hal yang harus diperhatikan sebelum membeli hair dryer Yang pasti aku lakuin sebelum beli hair dryer adalah cek deskripsi produknya Karena aku mau ngecek wattnya Soalnya kebanyakan hair dryer wattnya di atas ribuan Jadi bikin bengkak tegian listrik Nah aku punya cuma 500 watt aja Nih bisa kalian lihat ini anginnya super duper kenceng kan? Hair dryer ini punya 3 mode pengaturan Angin kenceng dingin, angin pelan panas, dan angin kenceng panas Dan yang terpenting harganya sangat terjangkau So buat kamu yang penasaran hair dryer aku ini Dari Sekai HD 230 ya